Hai guys selamat datang kembali Baru-baru ini berdasarkan data dalam daftar idol kpop yang paling banyak dicari di google seluruh dunia pada tahun 2022 ini Lisa berhasil menempati urutan keempat dalam daftar tersebut, menjadikan dia sebagai idol kpop wanita yang paling banyak dicari di google seluruh dunia Membuktikan bahwa sebutan global itu untuknya bukan hanyalah bualan semata Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa setiap orang selalu ingin mencarinya setiap saat Sementara itu, proyek non-tahun lanjutan dari pembuli Lisa di China Untuk menyambut hari debut Lisa ke-6 nanti telah terpasang di pusat kota Zuwo, Tiongkok Proyek penggemar Lisa ini menampilkan iklan dengan gambar Lisa mengenakan layar LED besar di samping jalan utama Dimana sebelumnya dua proyek lain dari 57 pembuli Lisa di China ini juga telah diraksanakan Di sisi lain, fans dibuat heboh oleh kode salah satu akun di Instagram yang diyakini memiliki informasi dari orang dalam agensi Dia menjawab pertanyaan fans dan mengatakan bahwa Lisa akan memiliki warna rambut brown di comeback kali ini Menggunakan kode gambar hati dengan warna brown Ketipun ini hanya rumor saja dan belum tentu kebenarannya Namun fans sangat penasaran dan selalu menanti setiap saat mengumuman tanggal resmi dari agensi Ditambah lagi, baru-baru ini Rian Theder, salah satu produser lagu Blackpink di album kali ini Mengatakan bahwa akan ada tiga lagu di album Blackpink nantinya Yang melodi dan liriknya disumbangkan langsung oleh member Blackpink sendiri Sementara itu, setelah Shister Bomping yang dirilis Moji Entertainment belum merilis pengumuman lagi hingga hari ini Tidak sabar menantikannya Terima kasih telah menonton!